Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada pertanyaan dari teman kita yang masuk di kolom komentar video saya Yaitu Sanusi-Sanusi Saya bacakan Mas mau tanya IC TDA9381PS Garis miring N2, garis miring 2I1338 Apa bisa diganti dengan seri lain Ini TV Panasonic 21 Saya nyari-nyari di internet Belum ketemu Nyari yang sama juga susah Apa ada solusinya mas? Kurang lebih begitu pertanyaannya Nah melalui video ini Saya ingin menjawab pertanyaan tersebut Sekalian biar disimak sama teman-teman semuanya Jadi tadi intinya pertanyaannya Apakah IC TDA9381 ini bisa diganti dengan tipe yang lain Yang pertama perlu kita ketahui IC TDA9381 ini adalah IC program dan IC chroma yang jadi satu dalam satu IC Ini adalah contoh mesin TV Samsung Dan IC TDA9381 ini Ini dipakai di beberapa merek TV Ini contoh mesin Samsung Yang di video saya yang kemarin Juga saya service TV Sharp Menggunakan IC TDA9381 IC ini juga digunakan di TV Panasonic LG TV Cina Ada juga yang menggunakan IC kayak gini Dan lain sebagainya Jadi yang jadi pertanyaan Apakah IC ini bisa diganti dengan tipe yang lain Maksudnya bisa diganti dengan cabutan dari merek TV yang lain Ini kan ada serinya sampai belakang banyak beberapa nomor TDA9381 PS Strip N2 strip sekian 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 Apakah ini bisa diganti misalnya kita service TV Samsung bisa diganti cabutan dengan IC TDA9381 Punyanya LG atau SAP atau Panasonic dan lain sebagainya Jawabannya adalah tidak bisa Jadi IC ini tidak bisa diganti dengan cabutan merek lain Bahkan jika masih satu merek Misalnya sama-sama Samsung Tapi nomor seri di belakangnya ini beda Ini biasanya juga beda nomor seri di belakangnya ini Sebenarnya IC ini untuk TV processor Misalnya oscillator horizontal, oscillator vertical, bagian IF dan bagian chroma itu sebenarnya sama Dan yang membedakan adalah di bagian pin input control Input dan output untuk control Ini yang berbeda yang membedakan Dengan seri-seri yang lain atau merek TV yang lain Walaupun depannya TDA9381 ini sama Tadi sudah saya jelaskan untuk pin processornya Processornya adalah sama misalnya kaki untuk oscilator horizontal, vertical, IF dan lain sebagainya adalah sama Dan yang membedakan adalah letak pin input dan output controlnya Ini saya punya tabelnya misalnya contoh tabelnya untuk IC TDA9381 yang membedakan antar merek Jadi ini misalnya kaki nomor 4 Pin nomor 4 untuk merek TV Samsung Digunakan untuk control mode Untuk kaki 4 di TV sub digunakan untuk volume Dan kaki 4 Dan kaki 4 Pin kaki 4 untuk TV LG digunakan untuk control TV AV Untuk panasonic Untuk control volume Untuk TV Cina atau akira biasanya digunakan untuk tuning Jadi IC TDA9381 Di pin kaki 4 atau kaki nomor 4 Di berbagai merek TV ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda Jadi teman-teman bisa lihat sendiri Perbedaan di pin input dan output controlnya di tabel ini Sama-sama IC TDA9381 Namun fungsi masing-masing kaki pin input dan output bisa berbeda-beda Dan untuk pin processor misalnya oscilator vertikal horizontal IF Dan lain sebagainya itu letak pinnya sama Jadi intinya IC TDA9381 PS itu ada berbagai macam Serinya bisa dilihat ada beberapa angka di belakangnya Dan ini tidak bisa diganti dengan seri yang berbeda Atau dengan cabutan dari TV merk yang berbeda Oke mungkin sekian saja video kali ini Semoga bisa menjawab pertanyaan dari teman kita tadi Sanusi-sanusi yang bertanya mengenai IC TDA9381 PS Semoga bisa disimak teman-teman semuanya dan bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya Oke jangan lupa subscribe channel YouTube Yusuf Electronic Bagi yang belum subscribe Like, share, komen jika ada pertanyaan Dan sampai jumpa di video saya yang selanjutnya Dan sampai jumpa di video saya Sampai jumpa di video saya